Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita percepat seremonialnya Dulur KB Semuanya yang hadir disini Jadi segoro itu Biarpun berjuta-juta Barang najis masuk ke segoro Jadi suci kan gitu intinya Ini gak berduli Jadi besok lagi Kalau ada pelacur Misalnya mau ikut kesini Masuk aja Melebur ini suci Gitu Suci fikiran Suci akal Suci hati Jadi kita percepat Jadi gini teman-teman Dulur nge guru-guru semua ya Kita sunting beberapa cerita Bapak Tasawwuf Coba nanti dilihat di Youtube ya Saya lupa Di Youtube itu dulu pernah ada Anak umur 7 tahun 7 atau 6 tahun itu Saya lupa namanya Tapi sudah hafal 30 juz Secara acak Random Mau dari atas Mau dari bawah Dari depan Dari belakang Dari tengah Dari mana-mana pun Silahkan Apal Al-Quran itu Seolah-olah nikah sama dia Sudah gitu Apal ribuan hadis Ini dari Mesir ini Anak ini Masih kecil 6-7 tahun Ya di bawah 10 tahun lah intinya Nah luar biasanya Anak ini buta Dua matanya buta Gak bisa melihat Diwawancarai sama Salah satu Televisi ya Kalau gak salah BBC atau apa itu Intinya gini Wawancaranya Nah Seandainya Allah Mengabulkan permintaanmu Kamu minta apa Kok luar biasa ini Buta Gak melihat Hapal Al-Quran Hapal hadis Bukan hanya hapal Menyatu Mendarah Dengan dia Quran itu Minta apa Kira-kira Seandainya Allah Mengabulkan Ternyata jawabannya Anak ini Saya gak minta Apa-apa Hapal Quran Sudah lebih dari cukup Dan gak butuh Apa-apa Itu sampai Wartawannya Nangis semua Itu waktu itu Reporternya Kameramennya Nangis semua Loh Masa gak Kepingin lihat Seandainya Minta Dikabulkan Akan banyak orang Yang siap Donor mata Kepada Muna Oh enggak Saya Gak mungkin Saya sudah Gak kepingin Lihat apapun Udah Buta Ini sudah Pribun Kira-kira Bahasa Ma'rifat Bahasa Tasawuf Itu Anak Seumur itu Masalahnya Anak itu Masih kecil Betapa Dahsyatnya Itu Karumahnya Al-Quran Anak Seumur itu Bisa main Perasaan yang Ukrawi Aku gak butuh Apa-apa Aku hafal Quran ini Sudah Lebih dari Segala-galanya Untuk apa Aku bisa Melihat Jangan-jangan Malah hilang Hafalanku Nanti Oh Subhanallah Nah Jadi dikembangkan Dikembangkan Imajinasinya Mau dibawa Kemana Nanti Jaman Rasulullah Itu Ada Namanya Abu Ubaidah Bin Jarroh Dapat Dicatat Abu Ubaidah Bin Jarroh Kalau Saya tidak Salah Itu Beliau Gubernur Syam Pada Jaman Khalifah Abu Bakar Beliau Itu Penasehat Perbendaharaan Kas Negara Pada Jaman Khalifah Abu Bakar Namanya Abu Ubaidah Bin Jarroh Terus Kemudian Akhirnya Beliau Diangkat Jadi Gubernur Syam Sampai Masa Berakhirnya Khalifah Umar Bin Khotob Kita Sunting Satu Atau Dua Cerita Dari Abu Ubaidah Bin Jarroh Pada Perang Badar Abu Ubaidah Ini Termasuk Pasukan Rasulullah Yang Apa Istilahnya Wah Ganas Seminta Ampun Dalam Pokoknya Tampil Di depan Menerobos Barisan Musuh Sampai Suatu Momentum Abu Ubaidah Ketemu Satu Musuh Yang Yang Sebanding Dengan Naik Kuda Melawan Menyongsong Menyambut Abu Ubaidah Terjadi Pertarungan Dahsyat Nah Dalam Satu Kesempatan Akhirnya Abu Ubaidah Mampu Memenggal Kepalanya Orang Itu Dan Abu Ubaidah Tahu Sebenarnya Musuh Siapa Bapak Tahu Cerita Ini Kepalanya Terputus Dan Ternyata Itu Adalah Bapak Kandungnya Sendiri Maka Langsung Turun Ayat Surat Al-Mujadillah Ayat 22 Nanti Dicek Tidak Akan Kamu Dapati Orang Yang Beriman Besok Di Akhirat Itu Bisa Berkasih Sayang Cocok Rukun Dengan Orang Yang Menentang Allah Dan Rasulnya Mau Itu Bapaknya Mau Itu Anaknya Mau Keluarganya Tidak Ada Rumusnya Hak Hak Batil Batil Apapun Alasannya Prabowo Nyebong Saya Tidak Terima Apapun Mau Siasat Mau Taktik Tidak Ada Hak Hak Batil Batil Gitu Ya Itu Uang Itu Munafik Gak Menghargai Penderitaan Rakyat Kalau Saya Jadi Prabowo Lebih Miskin Bersama Rakyat Orang Dukung Rezim Karena Uang Tapi Rakyat Dukung Prabowo Justru Ngeluarkan Uang Bukan Hanya Uang Ditahan Dijarah Perasaan Dibuli Dirampok Harga Diri Ada 500 Petugas KPPS Misterius Macem-macem-macem Ini Kalau Dibahas Nanti Malah Emosi Tiba-tiba Ngeletek Ngunudok Tiba-tiba Menuk Jareni Siasat Prabowo Itu Ahli Strategi Nggak Nggak Bisa Mana Ada Ahli Strategi Kok Bisa Dibohongi Dua Kali Tiga Kali Nggak Ada Nah Coba Tahu Itu Kalau Bapaknya Tapi Karena Dia Mustrik Dia Kafir Dia Menantang Rasul Tegel Anak Sampai Deketok Tegel Dan Itu Bapak Kandungnya Sendiri Jadi Kalau Ngomong Sareat Jelas Pakemnya Monggo Saudaraku Di dalam Ngaji Segoro Jangan Dibatasi Imajinasimu Labrak Semua Pakem Pakem Dunia Labrak Semua Sareat Labrak Semua Batas Yang penting Jangan Batas Sareat Di luar Sareat Labrak Semua Gitu Kan Yang penting Anak Afal Quran Yang penting Anak Sukses Pendidikani Yang penting Bojo Bahagia Yang penting Jadi Kholifah Berdaulat Apapun Saya Nggak Sekolah Nggak lulus Tapi Saya Termotivasi Cak Nun Cak Nun Nulis Aku Nulis Tak labrak Batas Pakem Pakem Itu Ternyata Bisa Nulis Akhirnya 12 judul Buku Tertulis Tembus Sampai Ke Gramedia Itu Itu Namanya Menembus Batas Terus Terus Saya Tidak Ngerti Nada Apa Do Re Mi Fa So Lai Itu Nggak Paham Saya Tapi Masuknya gak bisa gak ewe lagu Ah tak coba Saya tembus batasnya itu Ternyata bisa Jadi tiga album Lihat di Munjaya channel itu Gus Nur album religi gitu Ada itu ke lagu lagu itu Ya Ada terdolimi Pengorbananku tak kau hargai Ketulusanku engkau curangi Wess setelan dewe Di Youtube Sebentar apa tadi sampai dimana Jadi Abu Ubaidah ini Tegel ngetok gak sih Bapak Edewe Karena dia Menentang Rasul Maka turun ayat Kamu tidak akan dapati Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Di akhirat bisa bermesraan Rukun dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Gak ada Walaupun itu bapaknya anaknya saudaranya Buka Al-Mu jadi layak dua-dua itu Hak-hak batil-batil Gak bisa Silahkan Prabowo ketemu Jokowi Bendino ketemu gak masalah Silaturahim antar manusia aja putus Tapi Silaturahim etika, politik, hak-hak batil gak boleh Aku sampai sidang ke MK Geletek nasi goreng Yang terakhir Saya percepat Jadi Abu Ubaidah ini Gubernur yang zut Gubernur Pak Gubernur Syam Gubernur Syam Sampai suatu ketika Umar bin Khotob Datang ke daerah Syam Terus Umar bin Khotob minta kepada Gubernur Syam itu Wahai Abu Ubaidah Ijinkan aku mampir ke rumahmu Oh Jangan Wahai Amir Muminin Ojo Kamu gak kuat Mampir ke rumahmu Lu apa Aku ada Tengok Madinah Tengok di Kamu Umar bin Khotob Madinah Aku udah jauh-jauh datang ke sini kok Tegak kamu Gak dipersilahkan mampir ke rumahmu Gak buatan ngonten Tapi jenengan mampir Bukan kuat Jenengan mampir Gak apa-apa ya Aku mampir ke rumahmu Gubernur loh ya Mampir Subhanallah Luluh lantah Porak-poranda Jiwanya Umar bin Khotob ini Begitu masuk ke rumahnya Loh Nanti perabotmu Gak ada perabotnya Perabotannya itu gak ada Cuma satu tiker Kok gubernur loh Kok esok gak dua perabotan ini Ya gak apa-apa Yang penting rakyatku makmur Karena aku gak penting Yang penting rakyatku makmur Rakyatku kenyang Karena aku gak masalah Aku lapar bisa puasa Nah rakyatku Belum tentu mentalnya Seperti aku Jadi setelah itu Nangis Jadi gubernur gak punya Apa-apa Jadi kalau Kalau mau cari Cerita motivasi itu Islam gak kurangan Sahabat nabi itu Kalau mau digali Seluas segora itu Gak nontek ya Pak Akhirnya Umar bin Khotob Nangis Umar bin Khotob pulang Terus ngirim uang 4.000 dirham Ke Abu Ubaidah tadi Begitu uangnya diterima Dihambur ke rakyatnya Aku gak butuh duit ini Dihambur Persis Ahok Karakternya Persis Jokowi Masya Allah Oh iya Mumpung aku nyebut Jokowi ya Kabar terbaru Ini bukan Bukan politik ya Jadi pencerahan Jadi ternyata Kartu prakerja Atau gaji 500 500 ribu Per bulan itu Dibatalkan Karena gak ada Perpresnya ternyata Jadi Intinya batal Dan tadi Sudah tak upload Ke Youtube saya Ternyata masih ada Saja cebong-cebong Yang Membela Junjungannya Itu Dikoroi kok Taklit Ah Sakarap Ya mugo-mugo Makanya besok Ngaji segoro yang ketiga Kalau ada cebong Kesini aja Biar dia bisa Berevolusi Kembali jadi manusia Jadi kampret Subhanallah Ah ngomong kampret ya Berarti ingat Corona ya Ya Hukum Ya Orang Corona itu bahaya Tapi orang Islam Haram hukumnya Takut kepada Corona Gak boleh Gak usah pakai masker Gak usah borong masker Gak usah Gampang Gampang sekali Supaya kebal Corona Apa Kebalkan imunitas tubuhmu Beres Imunitas spiritualmu Beres Gitu kan Imunitas imanmu Beres Dengan apa Kalau jasmaninya Boleh rendaman air kurma Tiap pagi Kalau malam itu Sebelum tidur Ngerendam kurma Paginya diminum Atau Habatus syaudah Atau daun bidara Daun kelor Telur ayam kampung Macem-macem Kalau jasman ini gampang Jaga pola makan Jaga pola fikir Jaga pola istirahat Beres Corona Nah yang terakhir Imunitas iman Imunitas iman Imunitas spiritual juga gampang Gak suruh teruat Kan Allah Sudah injeksi Kepada antum Mungkin antum Sadar atau Pieng Allah kan mewajibkan Anda untuk Meminum vitamin jiwa Suplemen batin 17 sendok Perhari Namanya Vitamin al-fatihah Itu kan sudah Secara otomatis Itu imunitas Itu Udah Gak usah Gak usah Wajib Sehari semalam Baca al-fatihah 17 kali 17 sendok Kalau kita ibaratkan Vitamin itu Ojonjur Gak usah apotik Gak usah vitamin Al-fatihah Ya rauno Iumpah mani gitu Baik Saudaraku semua Supaya waktunya Longgar Ini masih ada Nembang Masih ada Tanya jawab Masih ada macam-macam Jadi Saya Simpulkan beberapa hal Jadilah Abu Ubaidah Abu Ubaidah Abu Ubaidah itu Gubernur Tapi zuhud Nah Sampain semua Walaupun Zuhud Dalam kekayaan Juga boleh Saya lebih memilih Saya ingin jadi orang kaya Tapi zuhud Duitku oke Mobilku oke Tapi aku tidak terfitnah Sedikitpun oleh itu semua Orang miskin Bisa menghafal Quran Tapi kalau kaya Bisa menghafal Quran Plus bangun Pondok pesantren Afid Quran Gak noloh Ya Monggo Ya Orang miskin Bisa sholah jamaah Di masjid Nah orang kaya Juga bisa kan Jamaah di masjid Plus bangun masjidnya Waisamain milih Sengdih Aku tak milih Sengsugih Sengsugih Tapi zuhud Duitnya dikekei Untuk kemakmuran rakyatnya Barakallah Barakallah Takbir Wabila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa Sengdih 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 Sengdih